Kita sudah tahu komposisinya, komposisi atmosfer atau udara itu kan juga merupakan salah satu kompartemen lingkungan. Dan dalam kondisi alamiah, komposisi udara yang ada di keadaan sekimbang. Dalam keadaan sekimbang maksudnya apa? Bahwa komposisi dan konsentrasi tiap-tiap senyawa yang ada di atmosfer itu berada dalam keadaan yang bisa menunjang kehidupan organisme dan tidak membahayakan organisme atau makhluk hidup yang ada di kompartemen lingkungan tersebut. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan atas komposisi atau atas komposisi senyawa-senyawa yang ada di atmosfer ini, terjadilah yang namanya pencemaran udara. Nah, itulah topik selanjutnya, subtopik selanjutnya yang akan kita bahas. Pencemaran udara, penyebab, kemudian juga jengis-jengis polutannya, ingat perkulian kemarin, polutan beda sama kontaminan ya. Kalau polutan itu kalau misalnya dia sudah berada dalam konsentrasi yang membahayakan. Kemudian juga apa saja hal-hal yang mempengaruhi polusi udara. Oke, nah sekarang, ini berasa kuliah bahasa Inggris nggak sih? Atmosfer, jadi bumi kita itu sebetulnya kalau misalnya secara umum, itu juga bisa kita klasifikasikan menjadi tiga. Ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer. Litosfer ini untuk lingkungan teras krialnya, yang tanahnya, which is di mana kita di bumi kita berpijak saat ini. Atmosfer, ya udaranya, hidrosfer itu ya bagian airnya. Lautan dan samudera, kalau misalnya mau agak romantis sedikit, bukan hidrosfer, tapi lautan dan samudera. Ya, tapi termasuk juga danau, sungai, kolam, dan lapisan air lainnya. Untuk perkuliahan hari ini, kita fokus pada atmosfer. Atmosfer? Atmosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Alpha, teta, mu, o, ini saya lupa bahasa Yunani-nya apa. Sorry, I don't speak Greek. Kemudian, ya pokoknya dibacanya atmos itu. Atmos yang berarti uap, dan sphairam yang berarti bundaran, atau sphere, atau bola, gitu. Nah, jadi pada dasarnya, yang namanya atmosfer, itu adalah lapisan, atau atmosfer adalah lapisan, atau satu seks. Kemudian, Pindah ke luar angkasa, karena apa? Karena ada gaya grafikasi dari planet, dari planet tersebut yang menahan senyawa-senyawa yang ada di dalam atmosfer tersebut. Oke. Dek, karena ini saya, bukan saya, hostnya, jadi nggak bisa direkam ya, Dek ya. Jadi ya, mudah-mudahan bisa ingat sepanjang perkuliahan ini saya ngomongnya apa saja. Oke. Jadi, itu pengertian umum dari atmosfer. Kalau misalnya saya tanya atmosfer itu apa, bisa ya menjelaskannya. Nah, sekarang, atmosfer, atmosfer itu kalau di bumi terdiri dari beberapa lapisan. Ada beberapa lapisan, dan setiap lapisan atmosfer bumi, itu digolongkan berdasarkan sejauh apa. Si lapisan tersebut dari permukaan bumi. Nah, setiap lapisan tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik dari setiap lapisan atmosfer, itu mulai dari komposisi. Komposisinya di sini maksudnya adalah senyawa kimia yang ada di situ apa saja, dan berapa banyak setiap bahan, setiap senyawa kimia tersebut. Kemudian juga temperatur dan tekanan di setiap lapisan tersebut juga berbeda-beda. Pada dasarnya, eh, kita bisa membedakan lapisan atmosfer itu menjadi empat. Ada kroposfir, stratosfir, mesosfir, dan hermosfir. Nah, jadi kroposfir itu 10 km sampai dengan 10 km dari permukaan bumi. Di atas 10 km sampai dengan sekitar 40 km, itu adalah stratosfir. Kemudian sesudah 40 km sampai dengan 50 km, itu mesosfir. Dan selanjutnya adalah termosfir. Kalau sudah di luar dari termosfir itu, itu adalah luar angkasa. Kalau mungkin ada yang dulu bercika-cika jadi astronot, seperti saya dulu pengennya jadi astronot, sayangnya tidak kesampean, ya Anda akan berjalan-jalannya di daerah eksosfir ini mungkin. Troposfir itu merupakan lapisan pertama yang ada di atas permukaan bumi. Nah, jadi, dan apa yang ada di dalam troposfir inilah yang kita hirup. Senyawaan yang ada di dalam lapisan troposfir inilah udara yang kita hirup. Kita bernafasnya ya di lapisan troposfir ini. Kemudian juga perubahan cuaca, ini terjadi di lapisan troposfir ini. Nah, kemudian setelah keluar dari troposfir, kita ada di lapisan stratosfir. Salah satu karakteristik yang paling khas, yang paling penting dari stratosfir adalah pada lapisan ini terdapat molekul-molekul ozon. Nah, saya yakin sebetulnya Anda sudah pernah mendengar tentang ozon. Mungkin lebih dari itu Anda sudah pernah mendengar tentang apa yang namanya penipisan lapisan ozon dan seterusnya. Itu nanti topik kita untuk, kalau tidak minggu depan, minggu depannya lagi deh. Oke, jadi ozon itu seharusnya ada di sini. The key word being seharusnya, supposed to. Apakah bisa ozon itu lalu muncul di troposfir? Untuk beberapa kasus itu bisa terjadi, dan sebetulnya itu tidak diinginkan. Karena dia tidak berada pada tempatnya. Tempatnya ozon itu di stratosfir deh. Kalau sesuatu itu tidak berada pada tempatnya, dia bisa menjadi kontaminan, dia bisa menjadi polutan. Dia malah bisa jadi berbahaya. Nah, lapisan selanjutnya adalah lapisan pelindung bumi, yaitu mesosfir. Kenapa dikatakan pelindung? Karena si mesosfir inilah yang tugasnya itu dia menghalau meteor dari menabrak permukaan bumi. Kalau tidak ada mesosfir ini deh, kita nasibnya sama, kayak dinosaurus. Kita sudah kena meteor dan sudah tidak ada lagi peradaban di muka bumi ini mungkin ya. Karena sebetulnya yang namanya di luar angkasa itu, meteor itu kan seliweran terus nih. Tapi kenapa dari sekian banyak meteor yang berkeliaran di luar angkasa itu, sangat sedikit yang akhirnya bisa masuk menembus permukaan bumi. Bukan tidak ada sama sekali ya, karena kadang-kadang ya ada saja. Yaitu tadi, karena adanya lapisan mesosfir ini. Selanjutnya adalah termosfir. Komposisi atmosfer, sorry. Untuk komposisi atmosfer. Dek, kayak kemarin, Dek ya. Coba dibuka mentimeternya, tapi kita sekarang kodenya baru. Saya lupa tadi. Tunggu, let me. Coba saya buka dulu. Oke, kelihatan enggak. Sekarang, coba masuk ke manky.com. Sekarang kodenya adalah 846533. Sekarang soalnya pilihan ganda, jadi lebih gampang. Silahkan dipilih masuk ke manky.com. Ini kodenya 846533 ini. Nitrogen, oksigen, karbon. Pilihan selanjutnya ada karbon dioksid atau CO2. Ada karbon monoksida. Kita bernafasnya. Kita bernafasnya. Lagi ngambil biologi umum kan semua ya. Jadi proses respirasi kau kali ya. Sebentar, Dek ya. Ada yang jawab oksigen, ada yang jawab karbon dioksida, karbon monoksida. Oksigen, oksigen. Berapa ini yang masuk jawabannya? 10, 30, 22, 36, 38, 39. Kita tunggu mungkin beberapa saat lagi. Oke, 3, 2, 1. Jadi dari 42 orang yang menjawab, sebagian besar menjawab bahwa yang paling banyak kandungannya di atmosfer kita itu adalah nitrogen. Nitrogen apa rumus kimianya, N2? Oksigen, O2. Karbon dioksid, karbon dioksida. CO2. Karbon monoksida, CO. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalnya yang menjawab oksigen, kemungkinan besar karena memang ini ya. Kita kan bernafasnya, yang kita hirup itu adalah oksigen. Memang benar, Dek. Oksigen yang kita butuhkan dalam proses respirasi. Dan yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Nah, akan tetapi yang, apa sih namanya, sebetulnya yang paling banyak ada di atmosfer kita, oksigen itu sebetulnya malah cuma sekitar 20 persennya saja. Atau sekitar 1 per 5 ya, kalau 21 persen. Sekitar 1 per 5-an gitu. Yang lebih banyak itu malah nitrogen. Karbon dioksida itu seharusnya sangat sedikit, 0,04 persennya, 0,04 persen, 0,04 persen, 0,04 persen ratus bagi ini. Ya, segitulah ya. 4 persen ratus, 4 persen ratus, 4 persen ratus jadinya malah ya. Dan seterusnya. Nah, misalnya ada yang nanya, Loh, Bu, kalau misalnya memang ternyata nitrogen ini yang paling banyak ada di udara, jadi sebetulnya kita menghirup nitrogen enggak? Menghirup nitrogen? Kalau menurut Anda, nitrogen yang ada di udara ini ikut terhirup juga tidak oleh kita? Atau tubuh kita dengan bagusnya sudah bisa langsung memfilter mana nitrogen, mana oksigen, mana karbon dioksida, mana ini? Ayo. Oke. Jadi, Allah, aku maaf. Jadi, sebetulnya, karena memang komposisi udara kita sebagian besar mengandung nitrogen, pada saat kita bernafas, ya kita juga menghirup nitrogen. Kalau misalnya kiba-kiba ada yang sudah mulai panik, sebentar, Bu. Jadi, saya tidak hanya menghirup oksigen, saya juga menghirup nitrogen. Apakah berbahaya bagi kesehatan saya? Apakah nyangkit saya bakal kenapa-kenapa? Apakah suatu saat nyangkit tiba-kiba kepala saya jadi tiga atau hidung saya jadi lima? Enggak. Jadi, gini. Nitrogen ini memang, ikut masuk ke dalam sistem tubuh kita, tapi nitrogen ini adalah gas yang sifatnya inert. Sorry. Inert. Inert atau sangat tidak reaktif. Karena dia sangat tidak reaktif, dia betul-betul yang chill out gitu, yang super santai, super kalem, gak ngapa-ngapain. Karena dia sangat tidak reaktif, walaupun dia masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak bereaksi. Dia betul-betul tidak mengalami reaksi apapun, sehingga langsung dikeluarkan kembali oleh tubuh kita. Karena ya sistem pernafasan juga, oh oke, ini ada yang masuk, tapi karena dia tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya buat saya, ya untuk apa? Jadi, langsung dikeluarkan saja. Oke. Jadi, walaupun N2 adalah salah satu komponen dari udara yang kita hirup, tapi karena dia tidak punya fungsi apapun di dalam tubuh, maka dia langsung dikeluarkan kembali oleh tubuh, ya tetap dalam bentuk N2-nya. Kalian juga seharusnya gitu deh ya, kalau misalnya sesuatu memang tidak punya faedah apapun, tidak punya fungsi apapun dalam hidup Anda, ya silahkan langsung dikembalikan saja, ditolak saja. Kalau punya teman, tapi teman itu tidak punya faedahnya, buat Anda ya ngapain dijadikan teman? Misalnya, ada yang punya tugas kelompok, lalu temannya tidak ngapa-ngapain, selain cuma nge-WA, nama aku masukkan, jangan sampai salah nulis nama-nama mahasiswa ya. Nah, itu jangan dianggap teman deh. Kayak gitu bikin emosi ya. Oke, next. Nah, sekarang, di udara yang namanya nitrogen, nitrogen itu berada dalam bentuk N2-nya. Nah, nitrogen kalau di atmosfer, dia banyak di atmosfer, kalau untuk manusia, itu memang tidak punya guna apapun. Tapi dia bermanfaat untuk hal lain deh. Nah, kalau N2, dia itu difiksasi, fiksasi ini apa? Fiksasi itu maksudnya diikat deh. Jangan ini ya, kadang-kadang kita suka pakai iskilah itu seenaknya, jadi ini katanya, saya pernah dihubungi oleh mahasiswa saya, ibu ingin, mungkin maksudnya karena si Fika suka ngomong gini, yaudah, fiks, tanggal sekian nih. Eh, nanti reunian SMA, jadi ini ya, terima kasih sudah meng-upgrade limit ininya. Nanti reunian fiks ya, tanggal sekian gitu loh. Jadi lalu seakan-akan fiks itu sudah pasti. Lalu ngomong, ibu ingin memfiksasi bahwa pertemuan hari ini jadinya jam satu, bu. Bukan deh. Kalau fiksasi itu maksudnya mengikat. Kalau dalam bahasa kimia, fiksasi, N2 itu difiksasi, jadi maksudnya diikat dari atmosfer oleh bakteri. Kemudian, apa sih namanya? Setelah diikat dari atmosfer oleh bakteri, maka N2 tersebut akan dikonversi menjadi bentuk lain dari nitrogen yang bermanfaat oleh aktivitas mikroorganisme. Jadi walaupun N2 itu tidak punya fungsi apapun dalam tubuh manusia, tapi di tempat lain, oleh makhluk hidup yang lain, dia bermanfaat. Dia bisa diubah menjadi sesuatu yang bentuknya lebih bermanfaat. Sama saja. Jadi kalau misalnya Anda merasa, kok gue kayaknya nggak punya faedah apapun ya di tempat ini, kok kayaknya gue ngerasa di ekskul ini, kok tidak ada gunanya. Jangan langsung putus asa dan berpikir bahwa Anda tidak punya manfaat apapun. Mungkin saja Anda berada di tempat yang salah. Pasti ada tempat di mana Anda bisa menunjukkan potensi Anda yang sebaik-baiknya. Seperti nitrogen ini. Kalau ketemu bakteri, dia bisa berubah menjadi bentuk nitrogen yang lebih bermanfaat. Oke, komposisi selain nitrogen, ada oksigen. Sebentar nggak ya. Give me like 10 seconds. Saya cuma mau nyalain kipas angin. Selain nitrogen, komponen lain, komponen penting lainnya yang ada di dalam atmosfer itu adalah oksigen. Oksigen ini tentu saja kita semua tahu mulai dari SD lah ya. Oksigen itu sangat diperlukan untuk proses respirasi atau pernafasan makhluk hidup. Selain oksigen, ada yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida ini fungsinya, kalau untuk mikroorganisme, itu adalah untuk proses fotosintesis. Kemudian juga untuk siklus biogeokimia sendiri, untuk siklus biogeokimia sendiri, karbon dioksida juga sebetulnya diperlukan untuk mempertahankan suhu bumi. Fungsi lebih lanjut dari karbon dioksida akan kita bahas minggu depan di efek global warming. Selanjutnya, ada juga uap air. Uap air yang ada di udara itu berada dalam jumlah yang bervariasi tergantung iklim di masing-masing tempat. Makanya ada yang beberapa daerah yang iklimnya sangat humid, sangat lembab. Kayak daerah-daerah tropis itu kandungan H2O di atmosfernya sangat tinggi. Sementara di beberapa daerah lain yang iklimnya kering, maka tentu saja kandungan H2O-nya itu rendah. Oke, next one. Nah, seperti yang sudah disebutkan. Oh, oke. Ini sudah masuk ke subtopik selanjutnya. Sampai titik ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu saya ulangi atau ada yang ingin dikonfirmasikan? Belum ada? Oke, selanjutnya. Pencemaran udara. Seperti yang sudah disebutkan, sudah kita bahas, ini minggu lalu. Pada dasarnya, komposisi setiap gas, komposisi setiap senyawa kimia yang ada di atmosfer, itu biasanya konstan. Konsentrasinya itu konstan atau relatif tetap. Kenapa bisa tetap? Walaupun misalnya ada reaksi segala macam, karena ada yang namanya siklus biogeokimiawi. Ingat apa yang dimaksud dengan siklus biogeokimiawi kemarin? Perubahan yang terjadi pada suatu senyawa kimia pada saat dia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain. Perubahan ini bisa melalui reaksi biologis, melalui proses geologis, ataupun melalui reaksi kimiawi. Sekarang, yang namanya polusi, polusi udara, ini dapat terjadi kalau misalnya senyawa-senyawa kimia itu ada di tempat yang salah pada konsentrasi yang salah. kalau Anda berada di tempat yang tidak seharusnya, itu Anda berubah menjadi polutan. Senyawa kimia yang berada bukan pada tempatnya, dan pada konsentrasi yang tidak tepat, itu akan menjadi polutan. itu yang menyebabkan terjadinya polusi. Nah, sekarang sama halnya dengan polusi udara. Polusi udara ini dapat terjadi bisa karena natural causes atau faktor-faktor alamiah. misalnya apa, Krakatau misalnya. Ada yang ingat? Krakatau, letusan gunung berapi itu merupakan salah satu contoh polusi udara yang disebabkan oleh faktor alamiah. karena yang menyebabkan terjadinya letusan gunung berapi, apakah ada di antara Anda yang misalnya membangkikan emosi dari gunung berapi itu sehingga dia meletuskan? Enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Nah, dan tentu saja selain ini alamiah tersebut, selain beberapa akibat-akibat faktor alamiah tadi, polusi udara ini yang sering terjadi. Akibat polusi udara itu juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia. Nah, sekarang polusi udara eh, sorry, polutan polutan atau pencemar udara itu bisa berada dalam bentuk gas, jadi betul-betul dalam bentuk gas, atau dalam bentuk partikulat. Partikulat ini maksudnya apa, deh? Padatan yang berukuran sangat kecil. Partikulat 10 atau 100 mikron, ya, saya agak lupa, jadi apa sih namanya? tersebut saya googling, kayak gini misalnya, kalau misalnya ada kebakaran nahan, kita kan salah satu yang bencana alam yang berkali-kali terjadi, kalau di Kalimantan, itu adalah kebakaran hutan, ya kan? asapnya, ya kan? Kalau misalnya diperhatikan, asapnya itu kan ada kayak partikel-partikel padat yang melayang-layang di udara itu kan? Nah, itulah yang disebut sebagai partikulat. Oke? Jadi, polutan yang ada di udara itu bisa berada dalam bentuk gas ataupun dalam bentuk partikulat atau padatang yang berukuran sangat kecil. Beberapa polutan atau pencemar udara yang paling utama itu ada SO2 atau sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini terutama karena dia dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Karena kalau terlalu banyak ada terlalu banyak kandungan SO2 di udara, sulfur dioksida ini lalu dapat teroksidasi melepaskan asam yang lalu turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan asam. Oke? Kemudian polutan udara lainnya itu adalah partikulat maker atau partikel-partikel berukuran halus tadi itu. karbon monoksida karbon monoksida ini juga adalah salah satu pencemar dan ini yang apa ya karena dia betul-betul tidak berbau tidak berwarna tidak berbau kalau sulfur dioksida ini masih ada baunya dan warnanya agak kuning-kuningan kalau saya tidak salah tapi kalau CO ini betul-betul tidak berbau tidak ada warnanya sehingga tahu-tahu orang sudah lemes aja gitu loh kalau terlalu banyak karbon monoksida NOX NOX atau bisa NO bisa NO2 maaf ya saya kegagian konsul soalnya mahasiswa saya jadi nah O3 O3 ini rumus kimia untuk apa adek izin masuk bu ozon bukan apa ozon bukan bu kalau tidak salah edil pernah lihat O3 itu kan O2 yang prosesnya disinitasi dari sinar matahari kemudian jadi O3 termasuk ozon ozon bukan bu ya O3 itu adalah ozon nah sekarang kalau misalnya ada yang lalu teringat dua slide sebelumnya sebentar bu bukannya malah ozon itu kita perlukan ya bukannya salah satu permasalahan lingkungan yang sempat sekitar tahun 1990-an kalau saya tidak salah itu yang betul-betul marak bukannya malah penipisan lapisan ozon itu merupakan permasalahan lingkungan tapi kenapa ozon malah dianggap sebagai polutan nah ya itu tadi ozon itu letaknya seharusnya bukan di troposfer dia seharusnya berada di sorry berada di stratosfer kalau misalnya dia berada di tempat berada di troposfer dia berada di tempat yang salah sehingga dia menjadi polutan oke nah kemudian timbal timbal ini juga biasanya dia timbal ini bukan berada dalam bentuk gasnya tapi dia berada dalam ini berada terikat pada partikel partikel partikulat ini jadi pada padatan halus itu tadi PB nya ini menempel oke nah sekarang polutan atau pencemar di udara itu bisa kita kategorikan menjadi polutan primer dan polutan sekunder oke polutan primer itu apa polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumbernya jadi begitu dia lepas ke udara dia sudah merupakan suatu polutan nah selanjutnya kalau polutan sekunder polutan sekunder ini adalah polutan yang terbentuk di atmosfer akibat adanya reaksi kimia dan reaksi foto kimiawi dari polutan primer tersebut jadi kalau misalnya katakanlah suatu industri dalam prosesnya pembakaran sampah dan segala macam pada saat sampah dibakarkan kita melepaskan berbagai macam zat berbagai macam senyawa kimia ke udara senyawa kimia tersebut yang bersifat toksik dan mencemari lingkungan itu sudah dapat kita kategorikan sebagai polutan primer nah sekarang di atmosfer polutan polutan atau pencemar pencemar primer ini tadi dapat mengalami reaksi kimiawi entah dia ketemu dengan sesama senyawa kimia juga lalu bereaksi membentuk senyawa baru atau dia mengalami reaksi foto kimiawi reaksi fotokimiawi ini apa reaksi fotokimiawi adalah reaksi yang terjadi ketika suatu senyawa kimia ini terpapar atau dikenai singa radiasi elektromagnetik nah kalau di atmosfer kira-kira radiosi sorry radiasi elektromagnetiknya dari mana dari singar matahari dalam bentuk radiasi ultra violet kalau misalnya contoh reaksi fotokimiawi ini kalau misalnya ada beberapa pakaian ada beberapa kain yang itu harus dijemur jangan di bawah singar matahari langsung soalnya kalau misalnya kan kelihatan ya kalau misalnya ada beberapa jenis kain yang kalau kita jemurnya itu langsung di bawah singar matahari lama-kelamaan warnanya pudar padahal kan gak diapa-apain cuma kena matahari doang nah itu adalah contoh reaksi fotokimiawi jadi radiasi elektromagnetik bereaksi dengan senyawa kimia oke kembali ke sini polutan sekunder ini terbentuk sebagai hasil reaksi kimiawi dari polutan primer atau reaksi foto kimiawi dari polutan primer tersebut oke nah ini contohnya misalnya saja di suatu call fire power plank atau pembangkit diskri tenaga batu bara ini yang di Indonesia sebagian besar kita masih pakai PLTU ini dalam pengoperasiannya ini prosesnya menghasilkan melepaskan oksida nitrogen akibat pembakaran batu bara tadi dilepaskan oksida nitrogen dan nitrogen dioksida ke udara dan ini sudah merupakan polutan polutan primer kemudian juga vehicles jadi asap kendaraan itu juga mengandung nitrogen oksida dan juga berbagai macam jenis hidrokarbon termasuk juga kalau misalnya di ini apa sih namanya kalau misalnya ngisi bensin gitu di pom bensin kan baunya beda ya yaitu tadi karena ada senyawa hidrokarbon yang dilepaskan ke udara nah yang dilepaskan ini ini sudah merupakan polutan dan mereka adalah polutan primer kemudian di udara mereka ini ternyata sangat reaktif mereka ketemu oksigen yang ada di atmosfer itu dapat menjadi senyawa polutan sekunder kemudian juga saat di atmosfer begitu mereka kena singar matahari kita ketahu bahwa singar matahari itu salah satu komponen yang adalah radiasi ultraviolet si senyawa yang merupakan polutan primer ini lalu mengalami reaksi foto kimiawi menjadi polutan sekunder polutan sekunder mulai dari karbon monoksida kemudian juga NO NO2 O3 oksigen kemudian juga poliaromatic nitrogus saya agak lupa PAN sebentar saya cari dulu PAN saya tidak hafal di luar kepala kepanjangannya PAN in atmosphere pero aksil nitrat pero aksil nitrat ini adalah polutan sekunder oke jadi kalau misalnya saya tanya sebutkan jenis polutan atau pencemar yang ada di udara berdasarkan sumbernya jawabannya apa ada dua ada polutan primer ada polutan sekunder polutan primer adalah polutan yang bersumber langsung dari aktivitas yang menyebabkan pencemaran itu misalnya industri atau asap kendaraan itu polutan primer sementara polutan sekunder adalah polutan yang berasal dari hasil reaksi kimiawi atau reaksi foto kimiawi dari polutan primer sekarang macam-macam polutan yang ada di udara macam-macam polutan yang ada di udara yang pertama seperti yang sudah disebutkan tadi ada yang namanya sulfur dioksida sulfur dioksida ini terbentuk ketika sulfur sulfur ini kalau bahasa sehari-harinya apa deh belerang belerang yang kuning itu kalau misalnya ada yang hobinya hiking ke gunung berapi kemudian saya tahunya ditangkuban berahu sih cuma itu dong saya tahunya yang baunya khas itu itu sulfur nah sulfur dioksida ini merupakan polutan yang terbentuk ketika apa sih namanya bahan bakar fosil itu dibakar saat bahan bakar fosil dibakar maka sisa-sisa belerang yang ada di dalam bahan bakar fosil tersebut itu dapat terpapar oksigen sehingga membentuk SO2 oke kemudian selain dari pembakaran bahan bakar fosil bahan bakar fosil minyak bumi dan batubara batubara itu sebagai batubara itu rata-rata masih mengandung sulfur makanya kalau misalnya kerja di analis batubara salah satu parameter yang menunjukkan kualitas batubara itu adalah kandungan sulfurnya semakin rendah kandungan sulfur di dalam batubara tersebut semakin tinggi kualitas batubaranya oke jadi sulfur dioksida ini dapat terbentuk dalam proses pembakaran bahan bakar fosil ataupun metal smelting metal smelting ini peleburan logam sulfur dioksida ini sendiri ini kalau misalnya konsentrasinya ini memang sangat tinggi maka sulfur dioksida ini beracun seperti telur busuk itu kalau misalnya Anda dikelilingi oleh bau telur busuk yang sangat banyak dalam waktu yang sangat lama ujung-ujungnya gimana pingsan kan ya itu tadi karena dia beracun tapi tapi sebetulnya permasalahan lingkungan utama yang ditimbulkan oleh sulfur dioksida ini tidak hanya karena sifat racunnya tapi terutama karena sulfur dioksida ini dapat menyebabkan yang namanya acid rain atau hujan asam oke jadi kenapa sulfur dioksida itu dikatakan sebagai salah satu pencemar udara karena tidak hanya dia dapat bersifat toksik pada konsentrasi yang tinggi tapi dia juga mendorong terjadinya pembentukan hujan asam dia mendorong terjadinya hujan asam oke selanjutnya nitrogen oksida nitrogen oksida ini bisa nitrogen monoksida atau nitrogen dioksida biasanya supaya tidak repot-repot menulis aduh ini satu atau dua biasanya langsung menulis NOX kayak gini aja NOX ini juga biasanya bersumber dari bahan bakar penggunaan bahan bakar ini dapat melepaskan nitrogen oksida ke udara nah kemudian selain nitrogen oksida ada pencemer lain itu adalah karbon monoksida karbon monoksida ini tidak berbau dan tidak berwarna kapan karbon monoksida ini terbentuk karbon monoksida ini terbentuk akibat incomplete combustion atau pembakaran yang tidak sempurna kalau misalnya jadi gini bahan bakar fosil itu kan rata-rata merupakan senyawa karbon ya kan dan secara teoritis senyawa karbon itu kalau dibakar itu menghasilkan produknya apa deh waktu anda SMA dulu waktu pelajaran kimia untuk persamaan reaksi kimia biasanya selalu ada persamaan reaksinya adalah pembakaran senyawa karbon senyawa karbon hasilnya kalau dibakar hasilnya adalah karbon dioksida dan H2O ingat nggak jadi CX HY plus ini akan menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen itu kalau pembakar sorry kalau pembakarannya sempurna nah sekarang pembakaran itu memerlukan apa deh memerlukan oksigen oksigen itu diperlukan untuk pembakaran makanya yang paling simple aja deh kalau misalnya anda menyalakan lilin kemudian lilin itu ditutup dengan gelas mati kan karena anda menghambat oksigen nah jadi kembali ke sini pembakaran sempurna itu memerlukan suhu yang tinggi dan oksigen kalau ada salah satu saja dari dua komponen ini yang tidak terpenuhi maka pembakarannya menjadi tidak sempurna kalau pembakarannya sempurna yang artinya oksigennya cukup dan temperaturnya cukup tinggi maka pembakaran senyawa organik itu akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air tapi kalau misalnya pembakarannya itu tidak sempurna entah karena oksigennya kurang atau temperaturnya tidak cukup tinggi maka yang dihasilkan bukan karbon dioksida bukan CO2 senyawa-senyawa yang dihasilkan antara lain adalah karbon monoksida atau CO karbon monoksida masalahnya adalah gini karbon monoksida ini dia sangat reaktif kalau misalnya masuk ke dalam tubuh manusia kalau masuk ke dalam tubuh makhluk hidup kalau misalnya karbon monoksida masuk ke dalam tubuh makhluk hidup masuk ke dalam sistem fisiologis makhluk hidup maka karbon monoksida tersebut akan berikatan dengan hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah kalau misalnya dia berikatan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah maka si Hb ini lalu dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan benah ini bedanya sama N2 tadi N2 tadi walaupun ada di udara kalau kita hirup pun dia akan keluar lagi tanpa ngapa-ngapain karena dia sangat tidak reaktif dia inerk sekali tapi kalau karbon monoksida karbon monoksida ini orangnya ngelunjak kalau masuk ke dalam tubuh dia tidak bisa diam tidak bisa chill out seperti N2 itu saja dia kalau masuk ke dalam tubuh kerjaannya ini mengikat HB si HB yang tadinya tugasnya adalah mengantar oksigen lalu tidak bisa kerja tidak bisa kerja oksigen tidak bisa disalurkan ke sistem tubuh ya akhirnya bersifat racun bagi makhluk hidup oke selanjutnya ada SO2 ada NO ada karbon monoksida ada VOC atau volatile organic compound volatile organic compound atau senyawa senyawa volatil ini maksudnya apa volatil ini mudah menguap senyawa senyawa organik yang mudah menguap kalau senyawa organik tersebut mudah menguap artinya dia mudah berada dalam bentuk gasnya oke kalau dia berada dalam bentuk gasnya dia lalu mudah terhirup oleh makhluk hidup kalau mudah terhirup oleh makhluk hidup dia masuk ke dalam sistem fisiologis makhluk hidup apa yang terjadi sekali lagi karena dia pada dasarnya tempatnya bukan di dalam tubuh makhluk hidup dia bisa bersifat toksik seringkali dia bersifat karsinogenik sebagian besar senyawa sebagian besar senyawa senyawa VOC atau volatile organic compound ini kalau masuk ke dalam sistem tubuh itu dapat menyebabkan kanker karsinogenik ini dapat menyebabkan kanker contohnya adalah benzene salah satunya oke nah selanjutnya ozon ground level ozon ozon ini kalau misalnya dia lokasinya benar kalau dia berada di tempat yang seharusnya maka dia diperlukan maka dia berfungsi dengan baik tapi kalau misalnya si ozon ini berada di tempat yang tidak seharusnya kalau dia berada di troposfer maka dia malah menjadi polutan kenapa ozon bisa sampai ada di troposfer ozon ini sendiri dapat dikategorikan sebagai polutan udara sekunder ozon ini dia bersifat iritan nah kenapa ozon ini bisa terbentuk di troposfer kalau misalnya ada VOC VOC ini kita bicara VOC yang kimia ya saya kiba-kiba baru ingat kalau belajar sejarah juga ada VOC ya dulu yang apa sih Hindia Belanda ini perhimpunan dagang Hindia Belandanya kalau saya enggak salah saya kalau sejarah sukanya mitologi kalau sudah yang penjajahan Belanda gini suka males enggak tega oke VOC itu kalau dia teroksidasi dan karbon monoksida ini kalau teroksidasi terutama kalau ada NOx yang menjadi katalis maka dia dapat berubah menjadi O3 dia dapat bertransformasi dapat menghasilkan ozon atau O3 nah kok udah sakit jam aja aerosol aerosol jadi gini selain dalam bentuk gas tadi yang bentuknya gas apa aja SO2 karbon nitrogen monoksida nitrogen oksida entah itu nitrogen monoksida atau nitrogen dioksida kemudian ozon dan VOC itu semuanya bentuknya gas tapi selain ini apa sih namanya selain pencemar yang berada dalam bentuk gas tadi pencemar udara juga bisa berada dalam bentuk aerosol aerosol ini adalah partikel partikel padatan atau cairan yang tersuspended tersuspensi di udara tersuspensi jadi dia melayang-layang begitu saja kenapa dia melayang-layang begitu saja karena dia karena ukurannya yang sangat kecil tadi dia tidak apa ya dia tidak cukup berat untuk bisa mengendap akibat gaya gravitasi nah ini rata-rata ukuran partikel-partikel yang ada di dalam aerosol ini ukurannya antara 0,01 sampai dengan 10 mikrometer mikro ini jadi min berapa sih min 9 ya saya kok lupa oke wah ternyata banyak nah sekarang ada beberapa proses yang mempengaruhi tingkat pencemaran udara ada yang namanya emisi emisi ini apa emisi adalah dilepaskannya senyawa kimia ke lingkungan contohnya apa dilepaskannya limbah ke lingkungan atau asap yang keluar dari cerobong udaranya pabrik itu emisi semakin tinggi emisi semakin banyak senyawa kimia yang dilepaskan ke lingkungan tentu saja tingkat pencemaran udara itu menjadi semakin tinggi selanjutnya selain emisi ada reaksi kimia reaksi reaksi kimia yang kerja gigi atmosfer itu dapat merubah memodifikasi atau syukur-syukur bahkan dapat mengeliminasi senyawa-senyawa kimia tersebut kemudian ada transportasi transportasi terutama akibat arus udara jadi gas polutan yang berada dalam bentuk gas itu berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain atau kalau arus udara selain dalam bentuk gas juga pencemar yang berada dalam bentuk partikular itu bisa berpinggah dari satu tempat ke tempat yang lain juga deposisi transportasi kemudian ada deposisi deposisi ini kalau transportasi itu dia berpindah dari udara di satu tempat ke udara di satu tempat yang lain jadi perpindahannya itu horizontal kalau deposisi deposisi itu adalah kalau pencemarnya ini berpindah dari udara ke permukaan bumi jadi berpindahnya itu dari udara ke permukaan bumi perpindahannya vertikal entah karena memang diserap atau diikat oleh apa yang ada di bumi misalnya saja akibat fotosintesis atau diserap oleh pori-pori tanah atau bisa saja apa sih namanya partikel-partikel yang tersuspensi tadi terbawa hujan lalu turun karena akibat air hujan tadi dia lalu turun ke permukaan bumi oke jadi ada empat faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara itu ada empat ada yang namanya emisi yaitu dilepaskannya senyawa kimia ke lingkungan bebas ada reaksi kimia entah reaksi dengan sesama senyawa kimia atau reaksi fotokimiawi yang melibatkan radiasi elektromagnetik dari singar matahari kemudian yang ketiga adalah transportasi yaitu perpindahan polutan udara dari satu tempat ke tempat lain ada deposisi yaitu perpindahan pencemar dari udara ke permukaan bumi kalau misalnya ada yang bingung bu transportasi sama deposisi artinya sama-sama dia berpindah tempat kan iya sama-sama berpindah tempat lalu bedanya apa kalau transportasi berpindah tempat tapi masih sama-sama di udara perpindahannya horizontal kalau deposisi berpindah tempat dari udara ke permukaan tanah jadi perpindahannya vertikal oke selesai selesai sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang harus saya ulangi mungkin ada yang ketinggalan nyatetnya atau waktu saya menjelaskan tadi tiba-tiba kalian dipanggil ibu kalian buat ngangkatin jemuran atau apa atau gimana silahkan kalau ada yang kita nyakan izin bertanya bu monggo silahkan siapa sebelumnya perkenalkan nama saya hadir maendra izin bertanya hadir mempertanyakan tentang lapisan odon tadi kan ibu katakan kayak lapisan odon itu ada di antara ketinggian 10 km sampai 40 km terbaik itu di antara di antara troposfer dan stratosfer nah untuk ketinggian tepatnya sendiri itu odon di ketinggian berapa dan di mana bu apakah di stratosfer di ketinggian 40 km atau bagaimana oke yang ini ya ozon itu seharusnya secara alamiah dia berada di lapisan stratosfer pada ketinggian di atas 10 km di atas 10 km sampai dengan 40 km oke seharusnya jadi pada lapisan stratosfer ini ozon berada secara alamiah sekabai tuh kan saya itu kalau gak minum kopi gitu sebagai akibat dari reaksi fotokimiawi oksigen nah tapi karena adanya pencemaran lingkungan karena dilepaskan adanya pencemar pencemar lingkungan yang apa sih namanya yang lalu pencemaran pencemaran lingkungan dimana polutan polutan primer mengalami reaksi kimia dan fotokimiawi itu lalu ozon juga lalu ditemukan di lapisan troposfer jadi secara alamiah stratosfer sorry secara alamiah stratosfer itu seharusnya oh sorry itu kan secara alamiah ozon itu seharusnya berada di lapisan stratosfer ini tapi akibat pencemaran lingkungan ozon lalu juga ozon lalu juga ditemukan di lapisan troposfer oke paham haydil atau ada yang mau ditanyakan lagi baik bu jelas oke ada lagi yang mau ditanyakan izin bertanya bu nunggu kan tadi ibu ada sedikit membahas tentang hujan asam yang disebabkan oleh sulfur dioksida sebenarnya hujan asam itu apa sih bu apakah ada manfaatnya bagi kita manusia atau mungkin sebaliknya dampak buruk jadi hujan asam itu seperti apa bu oke good question jadi hujan asam oh kalian gak pernah belum pernah praktikum kimia dasar hujan asam pada dasarnya hujan asam hujan asam itu adalah kalau misalnya air hujan yang turun itu bersifat asam atau ph-nya kurang dari 7 oke itu yang dikatakan sebagai hujan asam hujan asam adalah hujan dimana molekul dimana air yang turun tersebut itu ph-nya bersifat asam atau kurang dari 7 kemudian apakah berbahaya apakah bermanfaat atau justru sebaliknya berbahaya berbahaya karena pertama air yang aman bagi mahluk hidup itu adalah air yang berada pada kisaran ph netral antara 6 sampai dengan 7 setengah netral itu 7 cuma terkecuali kalian ngambil airnya di lab yang sudah melalui proses diskilasi reverse osmosis dan segala macam baru ketemu yang ph-nya 7 kalau misalnya air itu sifatnya asam atau ph-nya kurang dari 6 saja kurang dari 6 5 saja itu sifatnya itu lalu menjadi bersifat iritan iritan itu gini gede kalau misalnya gini kalau misalnya kalian membantu ibu kalian atau misalnya jadi anak kos lagi ngiris ngiris apa gitu terus tangan kalian luka kena pisau kalau kena jeruk nipis rasanya gimana perihatiku kan nah jadi kebayang dong kalau sesuatu yang asam kayak gitu kena kulit kita terus-terusan atau kalau misalnya ini dulu saya waktu SMA pernah diajarkannya gini kalau paku yang berkarat paku yang berkarat itu dimasukkan ke asam cuka ke cuka apa yang terjadi pada karatnya karatnya ini kan luntur kan nah sekarang bayangkan kalau misalnya bangunan bangunan terutama kalau bangunan tersebut dari bahannya itu masih dari batak yang masih mengandung kapur segala macam itu kalau kena asam terus-terusan itu terkikis karena yang namanya asam itu dia mengikis permukaan makanya kalau ini ada ada yang pernah ke Jogja mungkin wisata budaya melihat candi-candinya segala macam nah kondisi candinya itu itu kan kadang-kadang bentuknya sudah tidak kelihatan lagi ukirannya kenapa salah satunya karena terkikis hujan asam itu tadi oke bisa menjawab pertanyaannya terima kasih ibu oke ada lagi yang mau ditanyakan jadi tolong ya adek-adek kalau mau pakai skincare tolong pastikan bahwa pH-nya pada kisaran yang aman oke bukan cuma yang cewek-cewek yang cowok-cowok juga perlu perawatan saya tidak mengerti kenapa kalau cowok mau merawat merawat diri itu lalu dianggap segala macam ya perlu oke siapa tadi ada yang mau nanya izin bertanya oh ya silahkan kalau hujan asam itu tuh ada pemicunya atau ada yang menyebabkan pasti ada yang menyebabkan hujan asam itu jadi apa yang menyebabkan sehingga terjadi hujan asam oke good yang menyebabkan kerjaginya hujan asam tadi apa senyawa yang mendorong kerjaginya hujan asam itu tadi apa sulfur dioksida sulfur dioksida sulfur dioksidanya berasalnya dari bahan bakar fosil nah kalau misalnya bahan bakar fosil kalau misalnya kita terus-terusan menggunakan bahan bakar fosil yang mengandung kadar yang memiliki kandungan atau kadar sulfur yang sangat tinggi maka itu akan mendorong terjadinya hujan asam paham jadi salah satu pendorong salah satu yang mendorong terjadinya hujan asam itu adalah akibat pemakaian bahan bakar fosil yang masih mengandung sulfur dengan kandungan yang sangat tinggi itulah kenapa beberapa dekade yang lalu hujan asam itu sangat apa ya namanya sangat menjadi concern gitu karena kalau zaman dulu itu sekitar pada awal revolusi industri itu kan rata-rata masih sangat tergantung pada batu bara dan orang waktu itu belum tahu gitu loh bahwa kalau misalnya kita memakai batu bara yang sulfurnya tinggi itu bisa mendorong terjadinya hujan asam oke mudah-mudahan bisa menjawab perkanyaannya ya oke izin makasih oke ada lagi izin bertanya Bu Pirdaus oke silahkan Daus baiklah pertanyaan saya yaitu sebelumnya kan lapisan ozon itu fungsinya untuk menyerap sinar radiasi ultraviolet yang kalau misalnya masuk ke bumi itu kan menyebabkan kanker sama mungkin pemanasan global ya nah terus dulu itu ada suatu negara yang dilanda cuaca sangat ekstrim panas terus mereka memasang AC di luar ruangan nah apakah hal tersebut itu efektif Bu gitu Bu soalnya kan penipisan lapisan ozon itu berasal dari adanya gas CFC yang berasal dari AC juga Bu jadi apakah itu efektif atau tidak Bu karena kan kalau semakin tipis kan makin panas lagi Bu tapi kan mereka masang AC supaya dingin jadi efektif atau tidak itu Bu oke Gaus saya seneng sekali kamu nanya itu karena untuk dua minggu selanjutnya kuliah kita akan membahas tentang itu membahas tentang lapisan ozon dan pemanasan global dan jadi Gaus bukannya saya enggak pengen jawab ya cuma itu akan kita diskusikan di minggu selanjutnya kamu visioner sekali sih kamu bisa membaca pikiran saya atau gimana kok sudah tahu yang akan saya bahas di minggu depan tapi sebagai catatan ini ya miskonsepsi yang sering ada di masyarakat orang kadang-kadang mengatakan bahwa yang namanya pemanasan global itu sama dengan pengipisan lapisan ozon beda beda itu like two very different things but good question itu tolong disimpan untuk minggu depan Gaus kalau misalnya minggu depan pertanyaan kamu itu belum terjawab dalam kuliah saya silahkan saya diingatkan kembali ya oke bu boleh izin anggap dari pertanyaan das enggak bu siapa silahkan jadi sempat baca untuk yang masalah pendingin ruangan kulkas dan lain-lain itu kan salah satu penyebab dari penipisan ozon itu kan adalah CLC jadi dari ada baca untuk beberapa alat itu ada yang alatnya ada yang berlogo non CLC gitu untuk pendingin ruangan CLC yaitu jadi mungkin mungkin pendingin ruangan yang digunakan adalah yang pendingin yang berloga non CLC yang dikenal mungkin lebih aman untuk terhadap si ozon ini oke good memang yang namanya penipisan lapisan ozon salah satu aktor utama pelaku kejahatannya itu adalah CFC atau chlorofluorocarbon tapi sebetulnya juga merdasarkan konvensi saya agak lupa Swedish convention atau apa ya karena ada banyak sekali konvensi dan international agreement di bidang lingkungan itu sebetulnya malah sudah tidak boleh lagi gitu loh CFC itu digunakan di AC ataupun kulkas but good answer Heidel Heidel yakin kita mau masuk prodikimia saja kamu kayaknya bagus ini dari kimia lingkungan suka baca-baca gitu terus saya digetok Bu Dewi Angkra ini kenapa mahasiswa kami dibajak oke ada lagi yang mau ditanyakan izin bertanya Bu silahkan jadi kan setahu saya kalau spidol whiteboard itu dia mengandung VOC yang polatul organik kompon itu nah jika misalnya ada seorang peneliti yang menghilangkan adanya VOC di dalam spidol apakah itu tuh berpengaruh untuk lapisan ozon sendiri Bu gimana 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 kalau sebentar saya ulangi ya saya ingin soalnya sambil ngelaking ibu saya mama lagi ngapain ma sorry jadi kalau misalnya spidol whiteboard itu kan mengandung VOC ya benar makanya kan kadang-kadang kalau kita nulis gitu baunya keciri ya kalau misalnya kita menggunakan spidol yang mengandung VOC itu tadi itu berpengaruh tidak dalam atmosfer bumi begitu ya pertanyaannya atau saya salah tangkap kayak gitu izin Bu ya itu pertanyaannya tapi ada juga pertanyaannya kalau misalnya ada peneliti yang berusaha untuk menghilangkan VOC di dalam spidol apakah itu mungkin Bu oke good question jadi gini concern kamu bagus bahwa ini padahal kan spidol ini kan mengandung VOC dan VOC ini kan katanya tadi termasuk dalam termasuk sebagai polutan terus kalau gitu gimana kalau kita kuliah nggak usah pakai spidol yang mengandung VOC saja karena takutnya mencemari lingkungan jadi gini kandungan VOC yang ada dalam satu buah spidol pada saat kita menulis itu pada saat dilepaskan ke atmosfer itu konsentrasinya sangat rendah paham selama kita menggunakannya di ruangan yang cukup luas dan ventilasinya bagus ingat nggak kemarin definisi polutan apa polutan itu kalau misalnya konsentrasinya sudah melebihi batas normal kalau misalnya si spidol yang kita khawatirkan mengandung VOC ini kita pakai di suatu ruang kelas yang ukurannya itu yang berukuran cukup luas maka VOC yang dilepaskan ke udara itu konsentrasinya masih sangat rendah sehingga belum mencapai apa sih namanya sehingga belum mencapai konsentrasi yang membahayakan oke terkecuali kalau misalnya kamu kita langsung kita menulis langsung menggunakan 200 buah spidol entah gimana caranya di dalam ruangan berukuran setengah meter kali setengah meter itu kan ukuran ruangannya kecil dan spidol yang kita pakai banyak kan itu baru bisa berbahaya tapi kalau untuk di ruangan yang luas di atmosfer ini konsentrasinya masih sangat kecil ya bagikan saja kalau misalnya saya tidak tahu kayaknya ini di lagu dambut atau apa kalau Anda menuang sesendok garam ke lautan itu ngaruh enggak enggak karena kan lautnya sudah sebegitu luasnya tapi kalau misalnya Anda menguangkan satu sendok garam ke dalam setengah gelas air efeknya sangat terasa ya kan itu bedanya jadi jangan lalu yang kalau misalnya sudah kuliah offline mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan masker depan sudah ada vaksin jadi sudah bisa kuliah offline lalu Anda waktu kuliah melihat dosennya mengeluarkan spigol lalu Bapak jangan pakai spigol Pak mengandung VOC dan kikikat keracunan jangan karena konsentrasinya masih low level kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya apakah ada spigol-spigol yang tidak mengandung VOC ada deh karena memang ada beberapa apa sih namanya beberapa perusahaan perusahaan yang memang concern lalu mereka mengganti bahan-bahannya dengan bahan-bahan yang tidak beracun tapi ya memang agak mahal sedikit oh ya terkait hal ini juga sebetulnya nih spigol marker apa sih namanya spigol apa sih itu namanya saya lupa saya itu dulu pernah waktu saya sekolah dulu waktu saya ngambil S3 saya pernah beli spigol saya pernah beli spigol kemudian waktu di kasir itu saya ditanya paspor kamu mana jadi saya kan bingung loh kenapa saya bilang karena because we need to make sure that you're not underage kami perlu kami harus meyakinkan bahwa Anda itu tidak di bawah umur saya bingung pertama apakah saya kelihatan kayak anak di bawah 18 tahun which is sebenarnya kerasanjung kemudian yang kedua kenapa memangnya beli spigol aja harus jangan sampai di bawah umur karena ternyata salah satu kandungan di spigol itu katanya bisa bikin nge-fly gitu saya baru tahu loh deh sumpah dan serius kalau di Indonesia kan yang ngelem gitu kan ya kalau saya enggak salah nah kalau disanya itu kandungan spigolnya deh serius saya masih ingat banget waktu itu saya kena spiel anyway mudah-mudahan menjawab pertanyaannya deh ya ada lagi yang mau ditanyakan berarti berarti si peneliti ini penelitiannya kurang bermanfaat gitu bukan kurang bermanfaat dan bermanfaat apalagi kalau untuk anak kecil soalnya gini anak kecil segala sesuatu pengennya dimasukkan ke mulut kan ya jadi apa sih namanya ya biar gimana mencegah itu lebih baik dibandingkan mengobati kalau misalnya dia sudah berhasil menemukan senyawaan yang tidak beracun yang dapat berfungsi yang sama dengan si senyawa dengan si tingkat yang mengandung VOC tadi tentu saja dia sudah menyebab tentu saja dia sudah berkontribusi dengan memberikan pilihan bagi orang lain untuk pilihan yang lebih sehat ya kan percayalah segala sesuatu hasil penyelitian itu tidak ada yang tidak bermanfaat ya terkama kalau Anda meneliti isi hati Anda sendiri itu sangat bermanfaat oke ada lagi yang ditanyakan izin masuk saya ingin bertanya tentang yang skincare tadi bu saya itu ada lihat beauty vlogger dia itu pakai skincare yang PH-nya itu tidak cocok buat kita bu tapi entah kenapa di tempat dia cocok itu kenapa jadi bisa gitu karena kondisi kulit itu beda-beda pertama kondisi kulit beda-beda kemudian yang kedua kadang-kadang apa sih namanya efek samping itu akumulatif jadi bisa saja enggak kelihatan sekarang sekarang dia masih bisa saya guys lihat deh kalau pakai ini-ini saya jadi kelihatan glowing you have to do this dan so on and so forth tapi who knows 10-15 tahun lagi efeknya baru kelihatan oke jadi tolong sekali lagi lihat apakah ada sertifikat dari BPOM kemudian mungkin ada yang concern apakah ada sertifikat halal dari MUI-nya kadang-kadang ada yang concern juga ke hal itu oke dan yaitu tadi kondisi kulit beda-beda jangan hanya memak jangan hanya karena satu beauty vlogger mengatakan itu cocok untuk dia belum tentu cocok untuk kamu oke belum tentu cocok untuk kita oke berarti berarti efek sampingnya itu nantinya bakal adakah bisa saja oke ada kemungkinan itu bisa muncul efek sampingnya setelah terakumulasi sekian lama oke siap makasih ibu yuk izin masuk ibu izin masuk ibu terus silahkan dari mandat tadi terus misalkan kita tuh mengetahui bahwa skincare itu tidak cocok dengan kita padahal pas kita makan itu gue kayak sedia saja ada pengaruh ada efek-efeknya tapi cocok gitu ini juhar ini deh suara kamu di saya putus-putus coba diulangi agak pelan-pelan sedikit menyambung pertanyaan Amanda tadi bu itu kan jadi setiap skincare itu pasti mempunyai pengaruhnya di masa yang akan datang supaya kita tuh mengetahui bahwa oh itu baik untuk kita itu tuh kadebaik untuk kita padahal itu tuh sudah kita pakai baik-baik aja tapi kan ada karena efeknya yang dalam jangka panjangnya itu kadebaik ke semua oh oke jadi gini kayaknya perlu saya ini kan ya perlu saya highlight yang saya maksud itu pasti ada pengaruhnya maksud saya gini kalau misalnya suatu produk tidak hanya skincare ya bisa saja ke produk makanan atau juga yang lainnya kalau misalnya suatu produk itu mengandung senyawaan yang berbahaya itu pasti akan ada efek sampingnya ya kalau misalnya memang produk tersebut kandungannya memang terbukti aman-aman saja ya dampaknya cuma dampaknya pasti sesuai dengan dampak tujuan utama dari produk itu tadi paham ya nah kemudian kalau misalnya tadi nganyanya gimana taunya apakah itu berdampak apakah itu berdampak negatif buat saya atau enggak yang ini saya agak susah jawabnya cuma kalau misalnya memang berbahaya itu biasanya langsung kelihatan reaksinya kalau misalnya ke kulit biasanya kulitnya lalu langsung iritasi segala macam kalau produk makanan biasanya langsung yang sakit segala macam jadi kalau menurut saya untuk menghindari kenapa-ngapanya selalu lihat labelnya selalu lihat label kosmetik itu isinya apa saja kalau misalnya kalau misalnya Anda beli di tempat yang ternyata tidak mencantumkan label apapun tanya tanya ke penjualnya karena itu hak Anda kalau dia menolak untuk menjawab enggak usah beli serius masih banyak seller-seller yang lain yang betul-betul bisa lebih trusted seller gitu kenapa kita jaga mau bahas kayak gini untung enggak direkam enggak direkam aduh maaf oke ada lagi sebetulnya tinggal satu menit lagi tapi kita sambung minggu depan enggak ya ini soalnya bentar lagi sudah mau zuhur soalnya oke sekali lagi terima kasih sedang berakhir pada kuliah hari ini kita ketemu lagi minggu depan minggu depan topiknya pemanasan global yay my favorite topik oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat isomade makan jam makan siang ini ayo pesen mbak Sofika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.